selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tiga syarat wajib puasa Oke Nah disini ada yang tahu Misalkan yang pertama nih Yang pertama Ada yang tahu Oh Alhamdulillah Bagus Ya betul Yang pertama adalah Berakal sehat Berakal sehat Oke Berakal sehat disini Berarti orang tersebut Atau seseorang tersebut Itu tidak ada gangguan jiwa Atau Dia bukan orang gila Dia berpikiran sehat Dia memiliki akal sehat Berakal sehat Jadi itu adalah salah satu syarat wajib untuk berpuasa Jadi tapi Ustadz ada yang bertanya Ustadz Orang gila Boleh puasa enggak Orang gila itu Boleh tidak puasa Ya Karena Orang gila itu Memiliki Tidak memiliki Akal sehat Ya Oke Yang kedua Selain Berakal sehat Itu juga ada Balig Ya Atau Dewasa Ya Atau berpikiran Dewa Dewasa Nah Balik atau Dewasa disini Ya Balik dewasa disini Berarti Orang yang sudah Mampu Melaksanakan Puasa Ya Melaksanakan puasa Yang mampu Melaksanakan puasa Satu hari Full Ya Terus juga Dia Berniat Untuk Melaksanakan Satu bulan penuh Tidak Akan ada yang Bolong Satu hari Pun Ya Tidak akan batal Satu hari Pun Ya Jadi Itu yang wajib Untuk Melaksanakan puasa Ya Tadi yang kedua adalah Balik Atau Dewa Dewasa Nah Contohnya Misalkan ada anak-anak yang bertanya Ustaz Ustaz Aku kan masih anak-anak Anak-anak boleh Di Perbolehkan Untuk melaksanakan Atau mengikuti Melaksanakan Ibadah Puasa Ya Boleh juga Tidak Ya Boleh Juga tidak Boleh Ikut Melaksanakan Ibadah Puasa Ya Supaya Belajar Ya Belajar Untuk Melaksanakan Puasa Ramadan Ya Baik Yang ketiga Nih Yang ketiga Yaitu Itu adalah Memiliki Kuat Kekuatan Kuat Untuk Melaksanakan Puasa Ya Kuat Melaksanakan Puasa Yaitu Diantaranya Menahan Hawa Nafsu Ya Menahan Hawa Nafsu Tidak Marah-marah Ya Tidak Bentak-bentak Ya Terus Juga Tidak Mengeluarkan Kata-kata Yang Kotor Ya Itu Nah Juga Menahan Selain Menahan Hawa Nafsu Juga Menahan Rasa Lapar Dan Haus Ya Kan Kalau Misalkan Kita lagi Main Kita Haus Itu Harus Kita bisa Tahan Ya Harus Bisa Menahan Rasa Lapar Dan Rasa Haus Supaya Ibadah Puasa Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wattahala Dan Diberikan Pahala Yang Berlipat Lipat Ganda Ya Pengen kan Mendapatkan Pahala Yang Berlipat Lipat Ganda Iya Makanya Yuk Kita Niatkan Dari Diri Kita Sendiri Karena Dari Hati Kita Sendiri Itu Niat Niatnya Sudah Diberikan Pahala Oleh Allah Subhanahu Wattah Apalagi Melaksanakan Ibadah Puasa Ya Oke Itu saja Barangkali Yang Ustaz Dapat Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semua Khusususnya Bagi Ustaz Sendiri Ya Mohon maaf Apabila Ada Kekurangan Apabila Ada Kesalahan Dalam Ucapan Ucapan Ustaz Yang Barusan Kita Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh